Intro Memasuki tahun baru 2018, perekonomian di pasar mulai meningkat tajam dari kebutuhan masyarakat akan sandang, papan, hingga pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Kebutuhan akan harga pangan bagi masyarakat di Papua sangat meningkat, apalagi memasuki hari raya keagamaan, mulai dari harga bahan makanan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, garam, dan bahan komoditi lainnya. Tidak hanya itu, harga telur ayam juga meroket di pasaran, seperti yang dipantau tim tvpapua.com di Pasar Yoteva Apepura. Harga telur ayam Rp63.000 per rak, dengan Rp2.100 per butir. Sedangkan harga telur tawar dan telur asin Rp10.000 per 3 butir, telur puyuh Rp5.000 per 8 butir. Bagi masyarakat, harga telur ayam ras ini sangat mahal. Ibu Sri, penjual telur ayam mengatakan, harga telur ayam saat ini sangat mahal. Akibat harga telur ayam dari Surabaya mahal, juga pasokan ke Papua berkurang. Sehingga mereka, para penjuali Papua, menaikkan harga telur ayam. Berapa lagi yang Mbak minta dari sana? Banyak kalau kita ambil ikan. Kita lima pulih ikan. Ambil dari produsennya kah atau langsung dari? Ada kan dan catanya lima puluh, ada enam puluh. Berapa lama kalau dijual? Satu minggu. Satu minggu. Hari Raya dia hari ini, setelah hari raya. Sekarang hari raya. Sekarang agak sedia. Iya, kan langsung selesai. Eh, pendapatannya? Sama saja. Sama saja.